Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali dalam rangka mempelajari materi PPKN Materi berikutnya adalah tentang Upaya Penegaan Hak Asasi Manusia Upaya Penegaan Hak Asasi Manusia itu nanti di dalamnya akan dipelajari tentang pembentukan Komisi Nasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia Yang kedua Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Dan yang ketiga Pembentukan Instrumen Hak Asasi Manusia Sebelum kita melanjut pada materi berikutnya mari kita pahami tentang pembentukan Komisi Nasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia Maka dari itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Komisi Nasional Komisi Nasional adalah sebuah lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lainnya Ada beberapa Komisi Nasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang dibentuk pada masa reformasi itu diantaranya adalah tentang Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Terus yang kedua tentang Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat dengan KPAI berikutnya Komnas Antikekerasan Terhadap Perempuan yang berikutnya tentang Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dan yang terakhir adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional atau yang disebut dengan KKRN Berikutnya yaitu tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Sebelum kita mempelajari lebih mendalam lagi kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan mampu melindungi sebuah hak asasi baik hak asasi perseorangan maupun hak asasi masyarakat sedangkan pengadilan HAM itu sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 saya ulang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 yaitu tentang pengadilan HAM ada pun tugas dan pewenang pengadilan hak asasi manusia diantaranya adalah A. memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat B. memeriksa dan memutus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh WNI dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia Dilanjutan yang ketiga pembentukan instrumen hak asasi manusia dengan dibentuknya instrumen hak asasi manusia maka proses perlindungan dan penegaan hak asasi manusia akan lebih terjamin bentuk dari instrumen hak asasi manusia umumnya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hak asasi manusia namun perlu diketahui di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia secara garis besar hak asasi manusia ini juga telah tercantum di dalam pasal 27 hingga pasal 34 Nah, peraturan perundangan-undangan yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang kedua Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dan yang keempat yang berikutnya ketiga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jadi itulah materi yang kita bahas kali ini untuk mempelajari atau memahami materi tersebut agar lebih paham maka Anda bisa membaca materi tentang upaya penegak hak di Indonesia selanjutnya di buku modul halaman 35-36 dengan harapan agar supaya wawasan Anda tentang upaya penegak HAM di Indonesia ini semakin bertambah selain itu juga tingkatkan pengetahuan Anda dengan mengerjakan soal-soal berikut dengan sungguh-sungguh Anda bisa melihat pada buku modulnya masing-masing namun apabila Anda masih belum jelas belum paham Anda bisa menuliskan di kolom bawah ini nanti akan dijelaskan secara mendetail saya kira hanya itu saja selamat mengerjakan selamat memahami begitu juga mengamalkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati